Wakil Gubernur Kalimantan Barat Rianorsan menyampaikan kekecewaannya pada Sekda Kalbar. Sebab ia seringkali menemukan foto dirinya di Baliho atau Spanduk, tidak ditampilkan berdampingan dengan Gubernur Sutarmiji saat kegiatan besar. Wagup Rianorsan mengatakan hal tersebut sering terjadi. Padahal menurut Wagup, peraturan diundang-undang menyebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur adalah paketan yang tidak dapat dipisahkan. Kegelisahan tersebut disampaikan Rianorsan karena ia tidak ingin ada isu ketidakhormonisan antara Gubernur dan Wagup akibat seringkali fotonya dan Sutarmiji dipisah. Rianorsan pun menyatakan hubungannya dengan Gubernur Sutarmiji sampai saat ini baik-baik saja. Salah satu media yang masalah Baliho, saya selaku wakil Gubernur, bahwa apa yang saya sampaikan itu, apa yang saya lihat kemarin, memang benar terjadi pada saat acara warnas ya, itu kan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kemudian juga berlogo Pemda, harusnya Gubernur dan Wakil Gubernur satu pasang, ya sudah dua-duanya ada gambar Baliho tersebut. Nah kemarin itu tidak dipasang satu, maka saya menanggapi apakah itu kecerobohan atau kesengajaan. Kalau kesengajaan tolong diperbaiki, tapi kalau umpamanya kehilapan yaudah kita maafkan. Sementara itu pengamat politik Kalbar Jumadi menyatakan polemik foto tak berdampingan tersebut mungkin terjadi karena konteks kegiatan yang memungkinkan foto Gubernur dan Wakilnya tak dipasang berdua. Tidak ada masalah politis, kalau saya menilai, teknis, dari penyelenggaraan. Memang ada hal-hal yang patut untuk dicatat menurut saya setiap kegiatan-kegiatan itu dalam hal penempatan foto. Kalau berbaju zinas memang kegiatannya harus memasangkan. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang bersifat informal. Nah itu tentu pada konteknya. Wagup Rianorsan berharap leading sektor yang mencetak baliho atau spanduk harus lebih teliti agar tidak menimbulkan tanda tanya publik terkait foto atau gambar kepala daerah yang dipajang terpisah.